Intro Mari kita berdoa Bapak di surga Mengawali tahun 2024 Mengawali pujian dan penyembahan di tempat ini Sungguh kami datang dengan rasa syukur dan kami percaya Tuhan Ada begitu banyak perkara-perkara besar engkau sediakan dari tempat ini Engkau terus akan membangun hidup kami menjadi penyembah-penyembah Pemuji-pemuji Dan kami boleh menjadi serupa dengan engkau Dengan banyak hal yang engkau siapkan dan sediakan buat kami Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Teduhkan hati kami pagi ini Tuhan Supaya kami boleh merenungkan firman-Mu Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu Biarlah roh hikmat wahyu dan pengertian yang daripadamu Tuhan Akan menyingkapkan setiap kebenaran Dan membuat hidup kami setiap hari berubah Untuk kami terus menjadi serupa dengan engkau Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur untuk waktu ini Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Shalom saudara-saudara selamat tahun baru Kita pertama kali ketemu di tahun ini ya Saya percaya kita semua punya semangat yang luar biasa Dan saya bersyukur tadi kita sudah juga membaca deklarasi tahun 2024 Ajaib banget ya apa yang Tuhan sediakan buat kita Dan saya percaya kita selalu punya harapan Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan selalu memberikan lebih dari harapan kita Amin Sebab Tuhan kita adalah Allah yang besar dan luar biasa Mengakhiri tahun 2023 Siapa disini yang ikut zoom bersama Ibu Nani Ya ada beberapa yang ikut zoom Saya juga ikut Disitu diingatkan bahwa Memasuki tahun 2024 Itu kita akan menghadapi serigala-serigala Bukan cuma serigala Karena serigala itu dikatakan selalu hidup berkelompok Dan kita akan menghadapi itu Dan bentuk serigalanya itu bukan serigala yang jelas-jelas kelihatan gitu ya Karena kita hidup di kota Gak ada itu binatang-binatang buas yang di tengah kota Tapi serigalanya itu berbagai bentuk Bisa lewat hidup rohani kita Kesehatan kita Pekerjaan kita Ada begitu banyak Tetapi kita juga dipersenjatai dan dilengkapi Seperti tadi deklarasi kita ya Bahwa kita akan dimampukan sebenarnya menghadapi itu Kita domba-domba yang selalu dibiarkan untuk Punya kesempatan melekat dengan Tuhan Kita menjadi domba-domba yang Selalu hidup dekat Dengan Tuhan kita Gembala agung kita Nah pada pagi ini saya ingin merenungkan Bagaimana Menyikapi semua itu Saya percaya yang ikut zoom Atau yang bisa melihat di youtube ya Tanggal 31 Desember Bisa mengulang apa yang disampaikan Ibu Nani Disitu kita boleh Diajarkan bagaimana kita hidup harus cerdik Tapi namun kita juga tulus dan sebagainya Nah Matthew 5 ayat 48 Mengingatkan saya Bagaimana kita itu harus Hidup di tahun 2024 Dikatakan demikian Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna Banyak kali kita berpikir Mana bisa aku sempurna Kalau Tuhan itu memang pasti sempurna Kalau Bapak itu pasti sempurna Tapi mana bisa kita sempurna Saya percaya kesempurnaan yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita Itu berbeda-beda Sesuai dengan level kehidupan rohani kita Tapi yang dia inginkan Dia ingin kita ditarik untuk kita menjadi sempurna Di dalam setiap kehidupan kita Kalau saya percaya ya Kalau anak-anak kelas 1 Dia bikin perkalian Dia ulangan matematika perkalian Dan dia bisa dapat 100 Itu sempurna Tapi kalau kelas 6 SD Dia perkalian yang cuma jumlahnya sampai puluhan Terus dia dapat 100 Kita bilang Ah anak kelas 6 SD kok Masa cuma begitu Ya pasti 100 lah Kesempurnaan anak-anak yang kelas 6 SD Anak yang sudah SMP atau SMA itu akan berbeda Dan Tuhan menginginkan Di tempat kita saat ini berada Jadilah kita sempurna Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 13 Ayat 11 bagian A saja Dikatakan Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah Usahakanlah dirimu Supaya sempurna Jadi Paulus mengatakan Menjadi sempurna Sama seperti Bapak di surga Itu bukan santai-santai Tapi dikatakan Kamu harus mengusahakan Tidak ada sebuah usaha Yang tanpa keringat Tidak ada sebuah usaha Yang enak Dan sambil tiduran Tapi kalau kita namanya Mengusahakan Berarti Segala pikiran kita Segala tenaga kita Ada begitu banyak hal Mungkin kita harus Ngelembur lah ya Kita harus capek gitu Namanya itu usaha Dan Paulus bilang Usahakanlah dirimu Supaya sempurna Jadi kalau bikin apa-apa Itu kita lihat ya Anak-anak juga beda-beda Ada anak-anak yang dia Kalau bikin itu begitu teliti Sehingga Kalau belum bagus Dia belum selesai Tapi ada anak yang kurang detail Dia cuma Yang penting selesai Begitu Nah Jadi kita mengerti Bahwa sebenarnya Untuk kita menjadi sempurna Itu harus ada harga Yang dibayar Entah waktu kita Pikiran kita Kita harus Mengerjakan Banyak hal Yang membuat Kenyamanan kita Menjadi terganggu Nah Seperti itu Nah Bagaimana kita bisa Mengusahakan Kesempurnaan itu Saya menerima Saya menerima Undangan untuk rapat Menjelang tanggal 16 Nanti Ada satu kalimat Yang menyentuh saya Yaitu tentang Pesan dari Ibu Nani Yang dikatakan Perlipat Gandakan Kekuatan Melayani Jadi kalau kita ini Semua Saya sudah melayani Di sini cukup lama Tapi diingatkan lagi Dilipat Gandakan Kekuatanmu Untuk melayani Jangan seperti Yang sudah-sudah Kalau namanya Memperlipat Gandakan Berarti akan terus Menerus Bertambah 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 Dilipat Gandakan Ketika saya merenungkan ini Saya percaya Ketika bilang Perlipat Gandakan Kekuatan Melayani Artinya kita harus Lebih Lagi Entah waktunya Entah pikirannya Keseriusan kita Pengorbanan kita Tenaga kita Semua Harus dilipat Gandakan Yang dulu Barangkali Kita kalau mikirin Ya setengah jam Udah lah Udah selesai Mungkin kita lebih serius lagi Mempersiapkan semua Dengan lebih detail Mempersiapkan dengan Lebih baik lagi Menyiapkan diri kita Juga secara rohani Dengan lebih lagi Pokoknya di dalam Semua hal Dikatakan Ketika kita Melayani Tuhan Perlipat Gandakan Kekuatan kita Jangan sama Seperti ketika Tahun 2023 Itu yang Tuhan Inginkan Dan itulah Cara Untuk kita bisa Mencapai Kesempurnaan Perlipat Gandakan Kekuatan Melayani Matius 5 Ayat 41 Dikatakan Dan siapapun Yang memaksa Engkau berjalan Sejauh satu mil Berjalanlah Bersama dia Sejauh Dua mil Dikatakan Di sini Kalau ada Kita dapat Tugas Tugasnya juga Sedikit dipaksa Lagi Dikatakan Di situ Yang memaksa Engkau berjalan Sejauh satu mil Yang memaksa Engkau Untuk melakukan Lebih Dikatakan Kamu berjalanlah Bersama dia Sejauh Dua mil Lebih Jadi tuntutannya Cuma satu mil Tapi firman Tuhan mengingatkan Kita Jangan penuhi Cuma satu mil Itu cuma pas bandrol Itu cuma pas-pasan Itu cuma KKM Kalau nilai rapot Tapi Engkau harus Berjalan Sejauh Dua mil Bersama dengan dia Saya percaya Ketika kita Mempersiapkan Tanggal 16 Nanti Itu akan menjadi Sebuah Hal yang Berbeda Terutama Dialami oleh Kami yang ada Di Sion Dan saya juga Ikut mikirin Kenapa Terus terang Di Glorious Kitchen Kita harus persiapkan Dengan cara Yang berbeda Kenapa Karena nanti Ini bahtera Dan tidak akan Jadi ibadah Bersama-sama Tapi akan Dipisah Yut Ada dipisah Dengan kit Jadi benar-benar Biasanya kalau bahtera Itu semua jadi campur Jadi satu Sekarang akan beda Ruangan yang akan Disediakan Untuk penyediaan Makan Akan dipakai Untuk KKR Yut Wah jadi gimana Terus ruangan Yang biasa dipakai Ibadah Sion Kit Karena biasa bahtera Itu Sion Kit itu Tidak ada ibadah Gabung semua Itu biasa dipakai Untuk makan Hamba-hamba Tuhan Itu Ada Sion Kit sekarang Itu Harus menjadi Satu Pemikiran Dimana kita Harus bertindak Lebih Dari yang biasa Ibu Nani pesan Terus tanya In Aula sekolah Ada yang bisa dipakai Enggak Saya puter-puter Di sebelah mana Kemarin ini Saya muter-muter Oh Hamba Tuhan Terpaksa di ruang PA saja Kecil Ya Sudahlah Habis dimana lagi Makannya dimana Katanya Di lapangan basket Aduh Kita harus Berdoa Lebih lagi Musim hujan Masalahnya Karena lapangan basket Kita outdoor Tapi kita harus Berjalan Dua mil Tapi saya percaya Saya tidak berjalan Sendiri Kami dari GK Tidak sendiri Kami dari sekolah Tidak sendiri Bersama dengan Ibu Nani Dan semua tim doa Kita akan Terus berjalan Untuk Melangkah Dua mil Saya percaya Hidup kita juga Begitu yang Tuhan mau Untuk kita sampai Kepada kesempurnaan Jangan kerja pas bandrol Ngepas Kami punya guru-guru Ada macam-macam tipe Jam kerja 6.30 Sampai 15.30 Mereka pulang 15.30 Salah gak? Enggak Jam kerjanya Tapi saya melihat Ada beberapa guru Yang masih sibuk 15.30 Setelah closing Mereka masih Ngerjain ini Itu Bahkan ada yang harus pergi Bahkan hari Sabtu Libur bisa datang Dia mau ngadain begini Bahkan minta izin Mis Hari Sabtu Kita mau ngadain trial Boleh gak? Ya boleh-boleh aja Cari hari biasa Repot Mau Sabtu aja Trial kelas Untuk calon-calon Siswa baru Boleh saja Mereka kerja Dibayar gak? Enggak Karena mereka Enggak mau kerja Pas bandrol Mereka mau Lebih dari itu Ketika Sekolah Mengatakan Perjanjian Satu mil Dia mau berjalan Dua mil Dan itu Sebenarnya Yang Tuhan inginkan Supaya kita Mencapai kesempurnaan Karena gak mungkin Kita bisa sempurna Kalau cuma pas KKM KKM berapa? 75 Ada kan anak-anak ya Yaudah lah Sudah 75 Sudah KKM 76 Ya lebih dikit Tapi ada anak yang gak mau Saya mau 80 90 Itu adalah Orang-orang yang mau Mengejar Kesempurnaan Gak bisa sempurna Kalau nilainya 6 terus Zaman kita Begitu ya Tapi menarik sekali Di terjemahan The Message The Message Mengatakan begini And if someone Takes unfair Advantage of you Use the occasion To practice The servant life Artinya apa? Sebenarnya gini Kalau ada seseorang Yang ngerjain kamu Ini ngomong bahasa Itunya ya Terjemahan Itunya Kalau ada orang Yang memanfaatkan Kamu Pakai Kesempatan Itu Untuk Mempraktekkan Hidup Sebagai Hamba Itu yang Diterjemahkan Di Indonesia Berjalan Dua mil Bersama Dengan dia Yang memaksa Kita Jadi kalau Kita mungkin Diperlakukan Loh Kok saya yang Dapat tugas lagi Polak-balik Saya yang Dapat tugas lagi Pakai Kesempatan Itu Untuk Hidup Sebagai Hamba Artinya Taat Ada banyak Orang yang Seringkali Diperintah Dikerjain sih Tapi artinya Gurundel Kenapa bukan dia Dia kan lebih Nganggur Dia kan lebih Punya Waktu Saya ini kan sudah Orang yang repot Tugas saya sudah Banyak banget Kenapa Saya lagi Saya lagi Tapi Alkitab Mengatakan Bahwa Pakai itu Menjadi Sebuah Kesempatan Untuk Kita bisa Mempraktekan Hidup kita Sebagai Hamba Kenapa Tidak Gampang Kita tuh Jadi Hamba Karena kita Harus Merendahkan Diri Merendahkan Diri Jadi Hamba Itu Jadi Keset Di Perintah Perintah Seringkali Mungkin Kita gak Suka Dengan Apa Yang Harus Menjadi Bagian Kita Nah Jadi Disini Usahkan Kamu itu Sedang Melatih Diri Untuk Jadi Hamba Ya Sudah Saya Harus Lakukan Ini Saya Harus Lakukan Itu Di Saat Kalau Orang Lain Libur Di Saat Orang Mungkin Sudah Tidur Saya Belum Tidur Saya Harus Ngepack Minyak Ini Loh Banyak Sekali Yang Minta Tinggal Minta Enak Memangnya Ngebotolin Itu Gak Banyak Yang Bantuin Tangan Tangan Kalau Kita Tinggal Minta Si Dikirim Si Kan Ada Orang Yang Mengerjakannya Nah Mekian Juga Dengan Kita Bagaimana Caranya Kita Berjalan Dua Mil Adalah Pakai Setiap Kesempatan Ketika Ada Orang Sedang Memanfaatkan Kita Pakai Untuk Kita Taat Sebagai Hamba Mungkin Kita Itu Di rumah Ibu rumah Tangga Bos Kita Punya Perusahaan Tapi Kalau Sudah Dalam Pelayanan Tuhan Bilang Jadi Hamba Kita Akan Lihat Dia Di Dalam Kejadian 24 Ayat 17 Sampai 20 Saya Tidak Baca Semua Karena Ini Panjang Tapi Kita Melihat Sikap Ripka Kejadian 24 Ayat 17 Mulai Tapi Saya Mau Cerita Dulu Ini Ceritanya Satu Ketika Abraham Ini Pengen Punya Mantu Tapi Dia Udah Tua Jadi Dia Pengen Punya Mantu Untuk Isak Cari Ada yang cari mantu Suruh pembantu Yang cari Tidak ada ya Resiko besar Tapi Ini Abraham Ini hebat sekali Dia suruh Pembantunya Carikan mantu Buat Anakku Bukan Di Orang Kanaan Tapi Di tempat Asalnya Supaya Dapat Kaumnya Familinya Dia suruh Eliezer Singkat cerita Eliezer Berangkat Berangkat Eliezer ini Cuma tahu Abraham Sebagai orang Yang menyembah Tuhan Dia doa gini Tuhan Alahnya Abraham Tuhanku Aku minta tanda Begini Begini Singkat cerita Dia Dekat Sumur Dia tunggu Nah Tiba-tiba Ada Wanita yang datang Wanita yang datang Nah Dia kan sudah minta tanda nih Wanita ini datang Dia ngambil air Begitu air itu Dia naik lagi Kemudian Berlari Rahamba itu Mendapatkannya Serta berkata Tolong beri aku Minum air Sedikit Dari Buyungmu itu Jawabnya Jawab perempuan itu Minumlah Tuhan Maka segedalah Diturunkannya Buyungnya itu Ketangannya Serta Diberinya Dia minum Setelah Ia selesai Memberi hamba itu Minum Berkatalah Ia Baiklah Untuk Unta-untamu Juga Kutimba air Sampai Semuanya Puas Minum Kemudian Segedalah Dituangnya Air yang Dibuyungnya Itu Kedalam palungan Lalu Berlarilah Ia Sekali lagi Kesumur Untuk Menimba air Dan Ditimbanyalah Untuk Semua Unta Orang itu Ini Ripka Wanita itu Ripka Memang doanya Begitu Kalau aku Minta air Nanti Aku Dikasih Dan dia Mau ngasih Minum Unta-untanya Memang Tandanya Begitu Tapi yang Dilakukan Ripka Luar biasa Dikatakan Aku Minta air Sedikit Dari Buyungmu Jadi Tidak Disuruh Ngambil Lagi Sedikit Dari Buyungmu Jadi Sedikit Terus Oh iya Saya kasih Terus Ripka Bilang Begini Saya Juga Akan Ngasih Unta-untamu Sampai Untamu Puas Doanya Cuma bilang Ngasih Unta Aja Loh Tapi Sampai Untamu Puas Saudara Unta Itu Adalah Binatang Yang Sangat Kuat Di Padang Gurun Karena Dia Bisa Nyimpen Air Sekali Minum Saya Lihat Di Google Sekali Minum Unta Itu Antara 50 Liter Sampai 150 Liter Rata-rata 133 Liter Minum Jadi Dia Kalau Minum Sampai Puas Itu 133 Liter Bisa Bayangin Buyungnya Ripka Seberapa Gede Berapa Kali Dia Bolak Balik Ke Sumur Dan Berapa Unta Yang Dibawa Untanya Pasti Banyak Ripka Bisa Ngomong Begini Orang Sudah Tahu Saya Cewek Masa Saya Diminta Pasti Eliezer Itu Hamba Abraham Dia Bawa Pembantu Pembantu Laki-laki Mbak Suruh Dia Saya Kan Repot Masa Saya Mesti Bolak Balik Ke Sumur Dan Dikatakan Menimba Jadi Gak Zaman Sekarang Pake Pompak Listrik Terus Ngocor Enggak Tapi Nimbak Artinya Repot Kan Dia Diganggu Dia Sudah Bawa Buyung Tapi Dibilang Minta Sedikit Oh Ya Aku Juga Kasih Unta Untamu Sampai Puas Minum Padahal Tandanya Mintanya Cuma Asal Untanya Dikasih Aja Tapi Sampai Puas Sedangkan Unta Itu Kalau Minum Luar Biasa Ripka Sedang Mengerjakan Dua mil Ketika Diminta Satu mil Dia Mau Repot Dia Mau Ngerjain Lebih Daripada Jatahnya Tugasnya Adalah Dia Ambil Buyung Air Untuk Kebutuhannya Dia Dimintain Dikit Ya udahlah Murah hati Dikit Boleh Cuma Buat Tambahnya Saja Eliaser Tapi Dia bilang Buat Unta Untanya Bahkan Sampai Mereka Puas Minum Itulah Yang Dikatakan Bahwa Kesempatan Yang Dipakai Ripka Untuk Membutikan Bahwa Dia Seorang Hamba Dia Bisa Protes Karena Saya Tahu Eliaser Tidak Sendiri Pasti Banyak Yang Laki Bantuin Dong Kita Kan Sering Begitu Bantuin Dong Tapi Ripka Tidak Lakukan Mari Di Tahun 2024 Ketika Begitu Banyak Janji Tuhan Diberikan Tuhan Menginginkan Untuk Kita Memperlipat Gandakan Kekuatan Kita Untuk Melayani Dia Mungkin Kita Sebagai Pendoa Mungkin Kita Sebagai Apa Saja Melayani Di bidang Apa Saja Mari Kita Perlipat Gandakan Kalau Saat Ini Mungkin Kita Baru Satu Mil Mari Kita Berikan Dua Mil Untuk Tuhan Itu Mengusahakan Supaya Kita Boleh Menjadi Sempurna Kita Bisa Next Level Kita Bisa Melakukan Banyak Hal Untuk Tuhan Menyukakan Dia Yang Kedua Yang Kedua Adalah Hidup Dalam Firman Kita Itu Seringkali Punya Pola Pikir Sendiri Punya Keinginan Sendiri Punya Konsep Sendiri Kalau Kita Nangkep Firman Oh Saya Bilang Begini Begini Tapi Kita Lihat Bagaimana Di dalam Masmur 23 Ayat 9 Dikatakan Sebab Dia Berfirman Maka Semuanya Jadi Dia Memberi Perintah Maka Semuanya Ada Kita Sudah Ngerti Bagaimana Tuhan Dengan Firmannya Membuat Semua Yang Ada Di Dunia Ini Jadi Jadi Firmannya Itu Jaminan Buat Hidup Kita Dikatakan Dia Berfirman Maka Semua Jadi Saya Percaya Ketika Kita Punya Banyak Cita Cita Punya Banyak Impian Di Tahun 2024 Pasti Kita Pengen Berhasil Gak ada Yang Pengen Gagal Semua Yang Kita Mau Lakukan Persiapkan Pasti Ujungnya Kita Pengen Berhasil Tapi Kita Seringkali Gak Sadar Keberhasilan Itu Karena Firman Kalau Kita Punya Cita 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 Kita Gak Sama Dengan Cita Cita Tuhan Gak Ada Jaminan Kita Bisa Berhasil Kalau Kita Punya Impian Punya Usaha Yang Tidak Sama Dengan Tuhan Maka Tadi Itu Tuhan Gak Buka Pintu Open Doors Gak Terjadi Sebab Tuhan Akan Open Doors Dan Dia Akan Beritahukan Pintu Mana Yang Sedang Dibuka Untuk Kita Dan Itu Lewat Firman Dia Berfirman Maka Semuanya Jadi Dia Memberi Perintah Maka Semuanya Ada Kita Akan Lihat Di dalam Yohanes 2 Ayat 1 Sampai 9 Ini Peristiwa Tentang Perjamuan Di Kana Pada Hari Ketiga Ada Perkawinan Di Kana Yang Di Yesus Ada Disitu Yesus Dan Murid-muridnya Diundang Juga Keperkawinan Itu Ketika Mereka Kekurangan Anggur Ibu Yesus Berkata Kepadanya Mereka Kehabisan Anggur Kata Yesus Kepadanya Mau Apakah Engkau Daripadaku Ibu Saatku Belum Tiba Tetapi Ibu Yesus Berkata Kepada Pelayan Pelayan Apa Yang Dia Katakan Kepadamu Buatlah Itu Disitu Ada Enam Tempayan Yang Disediakan Untuk Pembasuan Menurut Adat Orang Yahudi Masing-masing Isinya Dua Tiga Buyung Yesus Yesus Berkata Kepada Pelayan Pelayan Itu Isilah Tempayan Tempayan Itu Penuh Dengan Air Dan Mereka Pun Mengisinya Sampai Penuh Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Sekarang Cedoklah Dan Bawalah Kepada Pemimpin Pesta Lalu Mereka Pun Membawanya Setelah Pemimpin Pesta Itu Mengecap Air Yang Telah Menjadi Anggur Itu Dan Ia Tidak Tahu Dari Mana Datangnya Tetapi Pelayan Pelayan Yang Mencedok Air Itu Mengetahuinya Selesai Sampai Disitu Jadi Ceritanya Ini Keabisan Anggur Tapi Kita Tahu Maria Sebagai Ibu Yesus Itu Udah Kenal Sembilan Bulan Di Perut Itu Sudah Banyak Keajaiban Yang Terjadi Ditambah 30 Tahun Hidup Dengan Yesus Dia Udah Tahu Banget Dan Kemudian Yesus Itu Mulai Keluar Dari Rumahnya Dan Jalan Jalan Sampai Ini Dia Pergi Ke 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 Undangan Maria Sudah Sangat Tahu Sekali Dan Pada Waktu Di Pesta Itu Kehabisan Anggur Maria Datang Sama Yesus Anggurnya Abis Yesus Nya Bilang Waktuku Belum Tiba Tapi Maria Tahu Setiap Firman Perkataan Yang Akan Disampaikan Pasti Jadi Dia Cuma Datang Saja Kepada Pelayan Pelayan Dan Dikatakannya Yang Dikatakan Yesus Kamu Nurut Aja Kenapa Karena Maria Tahu Firman Itu Pasti Jadi Kalau Keluar Dari Murut Yesus Kalau Keluar Dari Murut Allah Hidup Di Dalam Firman Itu Yang Tuhan Mau Dalam Hidup Kita Dan Apa Yang Terjadi Pelayan Cuma Suruh Nurut Waktunya Ada Ketika Maria Dia bilang Waktuku Belum Tiba Berarti Ada Waktunya Tuhan Juga Dan Ketika Tuhan Bicara Dikerjakan Air Jadi Anggur Firman Itu Menjadi Bagian Dalam Hidup Kita Setiap Hari Harus Kalau Kita Mau Berhasil Apa Yang Tuhan Mau Hidup Di Dalam Firman Untuk Menjadikan Kita Sempurna Berhasil Sukses Enggak Gagal Sana Gagal Sini Loh Pasti Tapi Yang Sering Gagal Kita Dengar Firmannya Nah Itu Mari Kita Belajar Untuk Terus Intim Dengan Tuhan Membangun Satu Persekutuan Supaya Kita Mendengar Suaranya Ketika Satu Hari Kemarin Kemarin Pagi Dion Cerita Saya Ikut Mendampingi Dia Dalam Pelayanan Satu Ketika Tiga Muridnya Diajak Ke Gunung Melihat Disitu Tuhan Yesus Berdoa Datanglah Elia Dan Musa Dan Kemudian Mereka Exciting Banget Tapi Ada Suara Firman Yang Mengatakan Murid-murid Yang Mendengar Itu Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanyalah Aku Berkenan Dan Ada Kalimat Lagi Terakhir Dengarkanlah Dia Saudara Firman Itu Sangat Penting Untuk Menuntun Hidup Kita Untuk Kita Bisa Menjadi Sempurna Pekerjaan Kita Tidak Akan Gagal Kita Akan Terus Walaupun Lewat Pengalaman Menuruti Firman Kadang-kadang Kita Salah Tangkep Gak Apa Tapi Roh Kudus Akan Terus Meluruskan Jalan Hidup Kita Kita Latihan Terus Latihan Menjadi Seorang Hamba Latihan Untuk Taat Dengan Firman Latihan Untuk Belajar Dalam Ketepatan Untuk Menangkap Firman Tuhan Yang Paling Gampang Sebenarnya Untuk Ngikuti Firman Adalah Nurut Pemimpin Dulu Lah Kalau Pemimpin Yang Salah Itu Urus Hanya Pemimpin Dengan Tuhan Tapi Kita Belajar Untuk Taat Dengan Pemimpin Yang Ada Entah Pemimpin Itu Ya Seperti Ibu Nani Jelas Ya Itu Pemimpin Kami Disini Tapi Mungkin Kita Ini Lagi Pergi Nah Ini Ada Beberapa Romongan Pergi Karena Ada Pemimpin Romongan Kadang-kadang Kita Enggak Setuju Sampai Pemimpin Bosen Karena Banyak Yang Protes Tapi Kita Belajar Sebenarnya Dari Situ Belajar Untuk Kita Bisa Dipimpin Kalau Saya Dipercaya Di Sekolahan Sebagai Pemimpin Dari Yayasan Tapi Ketika Ada Satu Program-program Sekolah Dan Saya Diikut Saya Ditanya Ini Kemarin Saya Ditanya Tanggal 17 Ada Kita Mau Oteng Anak-anak Mau Meninjok Di Banyumas Apa-apa Mau Ikut Nggak Nggak Kita Baru Ada Acara Tanggal 16 Selesai Mungkin Jam 9 Beres Beres Jam 9 Berangkat Jam 12 Malem Tapi Kalau Saya Ikut Saya Harus Tunduk Entah Jam Berapa Kumpul Entah Bawa Apa Karena Apa Kita Belajar Untuk Melayani Sebagai Hamba Walaupun Posisi Saya Itu Posisi Pimpinan Di Sekolah Tapi Ketika Ada Satu Program-program Yang Saya Ikut Melibatkan Diri Bukan Saya Lagi Saya Harus Tunduk Kepada Mereka Yang Mengatur Kalau Salah-salah Baru Saya Arahkan Jauh Sebelumnya Nah Mari Kita Belajar Bagaimana Kita Mengusahakan Supaya Kita Sempurna Perlipat Gandakan Kekuatan Kita Melayani Sebagai Hamba Kehidupan Sebagai Hamba Dan Juga Kita Jangan Pas Bandrol Yang Kedua Hidup Dalam Firman Firman Itu Yang Menuntun Kita Tahun 2024 Kita Akan Menghadapi Banyak Serigala Tapi Tidak 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 Takut Sebab Firman Tuhan Akan Menjadi Jaminan Buat Hidup Kita Mari Kita Bersama Sama Maju Mengupayakan Supaya Kita Memberikan Yang Terbaik Buat Tuhan Mengusahakan Supaya Apa Yang Kita Kerjakan Tuhan Suka Dan Dia Bilang Good job Karena Kita Melakukan Apa Yang Sempurna Tuhan Yesus Memberkati Semangat Ya Saudara Memasuki Tahun 2024 Ada Banyak Perkara Yang Tuhan Sudah Hadapkan Kepada Kita Dan Belajar Benar-benar Untuk Ngejar Belajar Untuk Melakukan Lebih Yang Dikatakan Tadi Bahwa Kita Harus Berlaku Melakukan Seluruh Pekerjaan Yang Tuhan Berikan Harus Double Porsi Karena Ada Banyak Hal Yang Tuhan Berikan Untuk Kita Tuhan Itu Untuk Tahun Ini Selain Kita Harus Menghadapi Tanggal 16 Tuhan Mulai Bicara Kepada Saya Tentang Hal Ini Kan Menjelang Pemilu Dan Pemilu Dan Sebagainya Dan Kita Tidak Tahu Sesudah Itu Mau Terjadi Apa Tiba Tiba Tuhan Katakan Gini Nah Sekarang Banyak Orang Mengatakan Begini Kok Doa 24 Jam Hilang Ya Kok Nggak Ada Saya Bilang Ya Saya Akan Akan Mulai Kalau Tuhan Suruh Ternyata Tadi Malam Tuhan Bicara Begin Engkau Buat Lagi Doa Seperti Itu Tapi Tidak 24 Jam Jadi Bagaimana Tuhan Begini Kita Mulai Jam 6 Sore Jam 6 Sore Biasanya Kita Bikin Sabtu Jam 6 Sore Kita Bikin Presen Bersif Terus Karena Tuhan Ingin Adanya Pemulihan Pondok Daud Di Tempat Ini Jadi Diisi Dengan Pujian Penyembahan Terus Memulihkan Untuk Berdoa Buat Bangsa Dan Negara Terus Sampai Malam Terus Sampai Pagi Sampai Pagi Jam 6 Jam 6 Kita Buat Kebaktian Pajar Sesudah Itu Habis Kebaktian Terus Selesai Kira-kira Jam 8 Jam 9 Selesai Selesai pulang Jadi Kalau dulu kan 24 jam Sampai Dua Sore Lagi Tuhan bilang Tidak usah Seperti itu Tuhan itu Selalu Membuat Sesuatu Hal Yang Berbeda Waktu itu 24 jam Kita turutin Nah Selesai Sekarang Tuhan Dimulai Nanti Pasca Nanti Kita Pasca Mulai Kita Akan Buat Kebaktian Hari Hari Kan Jumat Sabtunya Jam 6 Jam 6 Ini Sudah Mulai Kita Buat Kebaktian Kebaktian Presen Persif Kalau Tidak Salah Jatuhnya Tanggal 31 30 Maret Kemungkinan Saya Tadi Malam Lihat Tanggal 30 Maret Sabtu Sampai Dengan Minggu Pajar Pagi Itu Pas Peringatan Pasca Yesus Bangkit Jadi Yesus Bangkit Yang pagi Pagi Pajar Kita Juga Pagi Itu Buat Kebaktian Saya Belah Tuhan Kau Selalu Membuat Sesuatu Hal Yang Sebenarnya Tidak Kepikir Dengan Saya Saudara Saya Sebagai Pemimpin Sebenarnya Tidak Bisa Apa-apa Sungguh Saya Itu Tidak Bisa Apa-apa Kalau Tidak Ada Semua Yang Melayani Di Tempat Ini Membackup Saya Saya Tidak Bisa Apa-apa Main Musik Tidak Bisa Suara Pas Pas Terus Sound Sistem Apalagi Sound Sistem Tidak Bisa Apa-apa Saudara Tapi Saya Tahu Dengan Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Lalu Saya Sampaikan Kepada Anak Anak Saya Ini Anak Anak Saya Itu Cepet Nangkep Ya Ngerti Ya Ngerti Sehingga Itulah Yang Saya Merasakan Aduh Tuhan Tidak Ada Mereka Saya Benar-benar Tidak Bisa Jalan Tapi Benar-benar Tuhan Itu Membuat Adanya Kesatuan Di Tempat Ini Sampai Membuat Ya Sampai Seperti Inilah Semua Bisa Jalan Beri Kemuliaan Buat Tuhan Mau Ada Doa Malam Lagi Responnya Ada Enggak Ada Doa Malam Multimedia Siap Ya Semuanya Harus Siap Karena Saya Tahu Yang Sudah Lama Ikut Persekutuan Ngerti Saya Bukan Orang Yang Bisa Diperintah Oleh Orang Lain Kalau Kenapa Ayo Begini Begini Ayo Bikin Lagi Doa 24 Jam Pengen Si Pengen Tapi Saya Gak Berani Kalau Belum Dapat Perintah Dari Atas Tapi Begitu Saya Dapat Perintah Tadi Malam Kamu Bikin Lagi Untuk Bangsa Dan Negaramu Sepanjang Ini Sesudah Pemilu Kita Gak Tahu Apa Yang Terjadi Saya Percaya Tuhan Itu Mengerti Apa Yang Bakal Terjadi Dan Tuhan Terutama Penyembahan Dan Ujian Harus Dipulihkan Di Tempat Ini Lebih Banyak Kita Belajar Banyak Tentang Bagaimana Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Menyenangkan Hati Tuhan Dan Itu Yang Bakal Kita Alami Buat Saudara-saudara Yang Dari Dari Malaya Ini Bisa Streaming Setiap Kali Selamat Datang Buat Mau Mengunjungi Tempat Ini Sesudah Ikut Retret Taktik Apa ya Kalau tidak Salah Ya Di Maanak Banyak Sekali Hari-hari Ini Saya Juga Bersyukur Karena Tuhan Memberikan Taman Sehingga Banyak Orang-orang Yang Dari Selesai Daripada Retret Semua Pada Mampir Dari Luar Jawa Dan Sebagainya Terima Kasih Semuanya Karena Saya Tahu Itu Semua Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Di Tempat Ini Bisa Dipakai Dan Bisa Mencerminkan Dan Sesudah Dari Taman Tuhan Bisa Menjadi Saksi Dimanapun Saudara Ditempatkan Saya Bersyukur Sekali Untuk Semua Dan Semuanya Dan Biarlah Saudara-saudara Yang Dari Luar Negeri Ini Dari Malek Benar-benar Mendapatkan Berkat Banyak Di Tempat Ini Dan Pulang Fresh Lagi Dan Melayani Tuhan Itu Yang Saya Mau Sampaikan Karena Saya Benar-benar Suka Cita Suka Cita Apa Tuhan Ternyata Pengen Juga Membuat Doa Malam Juga Walaupun Tidak 24 Jam Jadi Jatuhnya Kemungkinan 12 Jam Lebih Kalau 12 Jam Sampai Jam 6 Jam 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 Ya Ditambah Tiga Jam Tapi Saya Mau Belajar Taat Sama Tuhan Ini Pasti Mbak Kebaikan Terutama Buat Anak-anak Yang seneng Sekali Maupun Yang dari Luar Kota Karena Apa Bisa Makan Sepanjang Malam Capek Capek Turun Kebawah Makan Lagi Masuk Lagi Doa Lagi Nyemba Lagi Makan Lagi Itu Ada Yang Ada Yang Merindukan Hal Itu Kok Tidak Ada Lagi Saya Percaya Semua Ada Waktunya Saya Percaya Ini Akan Kebaikan Buat Kita Semua Tapi Tetap Diadakannya Satu Bulan Satu Kali Tidak Setiap Minggu Nanti 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 Setiap Minggu GK Nanti Ini Baru Bikin Ini Bikin Lagi Tapi Kalau Karena Ini Kan Nanti Tanggal 16 Memang Betul Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Harus Banyak Berdoa Karena Makannya Nanti Di Lapangan Basket Otomatis Super Doa Terutama Pendoa-Pendoa Yang Suka Nahan Hujan Seperti Pak Kaleb Dan Timnya Itu Double Porsi Doanya Supaya Jagain Supaya Tidak Hujan Dan Saya Percaya Semua Akan Diatur Tuhan Dengan Baik Dan Semua Parkir Juga Akan Diatur Dengan Baik Karena Otomatis Kalau Tempat Ini Dipakai Otomatis Parkir Berkurang Dan Kita Berdoa Supaya Semua Terjadi Dalam Rencana Tuhan Yang Sangat Baik Saya Percaya Siapapun Saat Ini Yang Hari Ini Streaming Percaya Saja Tuhan Punya Rencana Yang Luar Biasa Tahun 2024 Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Buat Semua Dan Semuanya Yang Kau Berikan Buat Kami Untuk Awal Daripada PW Hari Ini Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Dan Terima Kasih Karena Kami Tahu Semua Ada Dalam Kendali Daripadamu Apa Yang Kau Rencanakan Tuhan Kami Tahu Bahwa Tempat Ini Adalah Milik Tempat Ini Adalah Engkau Yang Punya Engkau Berdolat Engkau Pegang Kendali Di Dalam Segala Perkara Bapak Yang Sedang Kau Rencanakan Terus Buat Tempat Ini Ferman Ferman Pimpinan Untuk Mengadakan Doa Malam Lagi Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Dan Terima Kasih Bapak Saat Ini Kami Datang Di Adapan Kami Tetap Mau Berdoa Buat Bangsa Dan Negara Kami Ya Tuhan Kami Hanya Dapat Menyerahkan Bangsa Dan Negara Ini Dalam Kendali Daripadamu Karena Engkau Tahu Tuhan Tidak Ada Satupun Yang Dapat Mengendalikan Keadaan Negara Kami Kecuali Kalau Engkau Pegang Kendalinya Tuhan Setiap Manusia Setiap Pemimpin Mempunyai Suatu Kehendak Sendiri Sendiri Tetapi Kalau Engkau Yang Akan Mengendalikan Maka Semuanya Itu Akan Menjadi Baik Tuhan Engkau Tahu Bahwa Kuda Yang Bagaimanapun Liarnya Dapat Dikendalikan Oleh Lis Kuda Itu Oleh Pengemudinya Karena Itu Tuhan Kami Percaya Kalau Engkau Mengendalikan Dan Mengemudikan Bangsa Ini Barulah Setiap Pemimpin Akan Dapat Ada Di Dalam Rule Yang Daripadamu Terima Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Pilihkan Yang Terbaik Buat Bangsa Dan Negara Kami Untuk Meneruskan Semua Rencana Yang Sudah Dicanangkan Dan Sudah Dikerjakan Sampai Dengan Saat Ini Buat Bangsa Ini Ya Tuhan Engkau Tahu Bahwa Semua Rencana Ini Belum Selesai Rencana Ini Harus Dilaksanakan Semua Planning Planning Yang Ada Tuhan Yang Berasal Daripadamu Harus Diteruskan Tapi Kami Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Hanya Engkau Layak Mengatur Mana Yang Terbaik Tuhan Yang Ada Kami Minta Di Dalam Namamu Biarlah Engkau Memilihkan Pemimpin Yang Tidak Menghancurkan Tetapi Meneruskan Bukan Menghancurkan Tuhan Bukan Memporak Perandakan Bukan Memotong Dan Memutuskan Tetapi Tuhan Menjalankan Segala Sesuatu Sampai Semua Rencanamu Atas Bangsa Ini Menjadi Kenyataan Indonesia Akan Menjadi Lumbung Pangan Dunia Bapak Bapak Kami Sangat Merindukan Ini Terjadi Tuhan Kami Mau Menyerahkan Bangsa Ini Kedalam Tangan Mu Hanya Tinggal Beberapa Bulan Tuhan Tidak Ada Dua Bulan Tuhan Kami Akan Melakukan Hanya Tinggal Satu Bulan Kurang Lebih Sedikit Tuhan Akan Terjadi Yang Dinamakan Pemilu Tuhan Kami Minta Gantung Kami Hanya Kepadamu Untuk Engkau Yang Melaksanakan Yang Terbaik Kami Berdoa Kau Jagai Hati Daripada Setiap Pemimpin Pemimpin Calon Calon Presiden Ini Tuhan Dan Calon Calon Wakil Presiden Kami Sungguh Mempersembahkan Semua Kepadamu Kami Berdoa Untuk Setiap Pemimpin Yang Ada Di Daerah Untuk Setiap Suara Suara Yang Akan Disebarkan Tuhan Kami Hanya Minta Anugrahmu Terjadi Karena Engkau Tahu Indonesia Terlalu Amat Sangat Luas Ribuan Pulau Terjadi Dan Ada Banyak Suku Yang Ada Tuhan Kami Hanya Minta Belas Kasihan Turun Atas Bangsa Ini Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Bapak Saat Ini Juga Kami Berdoa Biarlah Rencanamu Tidak Akan Gagal Atas Bangsa Ini Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Yang Di Surga Kami Berdoa Saat Ini Untuk Cuaca Yang Tidak Menentu Yang Membuat Banyak Sekali Sakit Pilek Batuk Dan Juga Ada Yang Terkena Sakit Kulit Dan Sebagainya Terkena Diare Dan Sebagainya Tuhan Kami Minta Pada Saat Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Minta Daya Tahan Tubuh Yang Baru Yang Daripadamu Kami Minta Di Dalam Namamu Tuhan Masukkan Daya Tahan Tubuh Ini Dalam Kehidupan Kami Dan Keluar Kami Sehingga Kami Mengalami Kekuatan Kesehatan Yang Berasal Daripadamu Apapun Yang Terjadi Ada Sesuatu Kekuatan Dalam Tubuh Kami Sehingga Kami Tidak Menjadi Sakit Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Ya Bapak Engkau Sungguh Amat Sangat Baik Engkau Sungguh Amat Sangat Luar Biasa Terima Kasih Untuk Semuanya Terima Kasih Tuhan Saat Ini Kami Memasuki Tahun 2024 Tuhan Kami Mau Menyerahkan Tangan Kami Pegang Tangan Kami Pimpin Tangan Kami Pimpin Langkah Kami Pimpin Pekerjaan Kami Pimpin Kesehatan Kami Pimpin Kehidupan Kami Pikiran Kami Semua Hidup Kami Tuhan Engkau Yang Akan Menjamin Kami Memberikan Rezeki Kepada Kami Yang Secukupnya Butuh Apapun Engkau Yang Akan Memberikan Terima Kasih Untuk Semuanya Kami Berdoa Kalau Kami Diantara Kami Dan Siapapun Yang Saat Ini Streaming Dalam Keadaan Sakit Dan Butuh Pertolongan Bapak Engkau Penolong Kami Engkau Bapak Penyembuh Engkau Bapak Yang Memberikan Jalan Keluar Engkau Akan Berikan Jalan Keluar Bagi Setiap Yang Mengalami Kesukaran Yang Mengalami Penderitaan Yang Mengalami Kesakitan Engkau Engkau Buka Buka Jalan Tuhan Sehingga Engkau Memberikan Kekuatan Kesembuhan Yang Sempurna Terima Kasih Untuk Semua Dan Semuanya Segala Pujian Hormat Syukur Kami Naikkan Di Hadapan Mu Bapak Saat Ini Waktunya Kami Mau Pengurapan Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Saudara Kita Masuk Dalam Pengurapan Ini Tahun Yang Baru Kita Minta Pengurapan Yang Dari Tuhan Supaya Sepanjang Hidup Kita Ada Di Dalam Pemeliharaan Yang Dari Tuhan Bapak Ini Minyak Kurapan Yang Berasal Daripadamu Kami Percaya Tuhan Di Dalam Pengurapan Ini Ada Perlindungan Yang Daripadamu Ada Pengkaferan Daripadamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Perlindungan Yang Daripadamu Turun Atas Kami Perlindungan Turun Atas Mata Kami Tuhan Atas Telinga Kami Atas Bibir Mulut Kami Atas Hati Kami Engkau Cengkeram Hati Kami Untuk Tetap Melekat Kepadamu Engkau Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Engkau Lepaskan Kami Daripada Semua Kelemahan Kami Ini Tangan Kami Yang Kami Akan Lakukan Untuk Bekerja Dan Lakukan Pekerjaan Kami Hari Ini Kaki Kami Tuhan Biarlah Kami Berjalan Pada Hari Ini Mengikuti Apa Yang Engkau Mau Mengerjakan Semua Pekerjaan Kami Dan Kami Percaya Berkat Yang Kau Sediakan Buat Kami Kami Terima Dengan Utuh Di Dalam Nama Tuhan Yesus Hari Ini Apa Yang Kami Kerjakan Menjadi Berhasil Apa Yang Kami Jalani Tetap Ada Dalam Jalur Daripadamu Terima Kasih Untuk Berkatmu Karena Engkau Menyediakan Semua Berkat Yang Terbaik Untuk Kami Semua Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Daripadamu Terima kasih.